Intro Acara Jakarta Lebaran Fair yang digelar di J-Expo Kemayoran mengakhiri rangkaian acaranya pada hari ini, Minggu 21 April 2024. Acara yang telah berlangsung sejak beberapa pekan lalu ini berhasil menarik ribuan para pengunjung, khususnya warga Jakarta yang tidak mudik. Dengan menampilkan ragam produk, mulai dari fashion, elektronik, kosmetik, hingga kebutuhan rumah tangga, Jakarta Lebaran Fair juga menghadirkan kuliner tradisional dan produk-produk makanan ringan serta minuman kemasan. Ditambah dengan konser musik dari beberapa musik di Indonesia, Jakarta Lebaran Fair telah menjadi pusat perhatian bagi pengunjung serta memberikan peluang emas bagi para berdagang untuk memperkenalkan produk-produk unggulan mereka. Alhamdulillah, kalau misalnya yang berhasil, walaupun eventnya-event perdana, Alhamdulillah, ya beruntung dah, ada untungnya, Alhamdulillah ada untungnya buat tahun sekarang. Menutup rangkaian keseruan Jakarta Lebaran Fair, acara diakhiri dengan konser musik yang dipersembahkan oleh penampilan dari 420 dan Sudut. Tak hanya itu, acara penutupan ini juga melakukan pengundian Grand Prize, yakni 5 unit Yamaha Gear 125 dan 4 unit Yamaha Fiction yang memberikan kesempatan kepada 9 pemenang untuk memenangkan unit motor sebagai hadiahnya. Masa mendatang, tolong lebih tingkatkan untuk kuliner-kuliner daerah, juga kerajinan-kerajinan tangan daerah untuk bisa dihadirkan di sini. Iya, betul. Saya harapkan dari seluruh Indonesia lah gitu. Karena sekarang cukup kurang sebenarnya itu aja. Tolong ditampilkan dari seluruh Indonesia, kerajinan-kerajinan daerahnya untuk bisa ditingkatkan di sini. Lebih menarik untuk kita haksikan di sini gitu. Ya, Lebaran Fairnya, terus suasana Lebaran Daerah juga tampilkan boleh, boleh, nggak apa-apa. Dengan suksesnya agenda Jakarta Lebaran Fair, baik para pengunjung dan pedagang berharap bahwa acara Jakarta Lebaran Fair di masa mendatang dapat lebih ramai dan pameran-pameran serta kuliner Nusantara akan lebih banyak. Transaksi, saya baru tanya sampai minggu lalu, itu sudah di atas 250 miliar. Kalau saya perkirakan mungkin sekitar 400-an ya. Kita akan tutup mungkin 400-450 miliar. Nah, ini juga akan kita dibuat terus. Memang nggak bisa dibandingkan dengan Jakarta Fair yang triliunan ya. Tapi ini, seperti saya katakan, wait and see, tunggu 3-5 tahun lagi ini akan jadi pameran yang asik. Saya, Jati Pramdita dan segenap kru yang bertugas, Sigma TV mengaporkan.